Halo skaters balik lagi di channel James Jogja kenalin nama saya Verzi kali ini saya akan mereview satu sepatu roda dari pabrikan yaitu Flying Eagle kira-kira apa nih yang mau direview nah ini dia ini face bread dari Flying Eagle bootnya udah memakai hardboot dia udah cangkang terus linernya juga udah tebal jadi busanya memakai memorial jadi nanti kakinya bisa busanya bisa mencetak kaki lalu di bagian frame itu udah full cnc aluminium roda daful karet dengan bearing B7 yang bikin nanti gini ini dia kalau bawa roda bawaannya masih set banana ya jadi di tengah lebih besar daripada pinggir tampaknya kayak gini ya guys ya Nah ini dia lagi hype banget nih banyak banget yang pakai dari kualitas bagus harga juga oke harga juga nggak terlalu mahal buat pemula udah cocok banget deh nyaman juga pokoknya nah ini terus saya mau memperkenalkan linernya juga nih linernya begini ya ini ada logo dari Flying Eagle nya ini ada tulisan Flying Eagle untuk mencinjingnya terus sifat dari ini dari busanya juga udah tebal banget ya guys ya ini busanya udah tebal banget terus dia kalau di face blade baru itu udah mempunyai dua ukuran jadi ini ukurannya itu 35 per 36 jadi emang di face blade yang baru ini dia udah mempunyai dua ukuran di satu sepatu terus dari busanya juga dia memory liner memorial liner jadi nanti ketika dipakai itu dia di kaki ngefit enak gitu deh dipakainya terus sama di bagian sini ini kan ada bentuk kain yang berbeda nih bahannya agak berbeda nah ini dia lebih licin jadi emang fungsinya dia biar kaki gampang masuk gitu deh ceritanya terus sama lenernya udah bagus banget deh ini udah cocok banget deh fungsinya ada lagi nih satu fungsi dari lenernya ini kan lenernya bisa dicopot ya fungsinya kenapa ya kalau sepatu roda itu dia mencuci nya dry clean jadi untuk mencuci sepatunya nanti bicopot aja linernya tipisah sama si hardboothnya eh 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 hehehe terus ini kan dia ada dua bagian ya di bootnya nih ada hardbooth sama liner terus fungsinya liner bisa dicopot Nah ini kalau fungsinya liner dicopot itu untuk memudahkan mencuci Soalnya kan di linernya kan dia harus dry clean Jadi nggak bisa asal cuci Jadi nanti kalau misalnya udah terlanjur bau Kalau mau dicuci, bawa ke tukang cuci sepatu aja Nanti yang dibawa linernya aja Tinggal dicopot linernya dari hardwoodnya Tinggal bawa ininya aja ke tukang cuci sepatu Udah bisa wangi lagi Ada lagi di bagian bearingnya Bearingnya pake abek 7 Tipe 608ZZ Terus dari rodanya udah pake full karet Ini licin banget nih guys Jadi buat dipake enak banget Nah satu lagi keunggulannya dia udah pake HDS juga HDS tuh apa sih bang? Nah ini kalau HDS tuh dia emang fungsinya buat Heal Dumping System Itu HDS Nah itu fungsinya dia buat meredam getaran dari humit ya Ini fungsinya itu banget ya Nah ini untuk bagian HDS nya Peredamnya ada disini nih guys Dia letaknya ada di bawah sini nih Di bawah sini nih Nah di bawah sini dia letaknya Jadi untuk pemasangannya ini tinggal dimasukin aja Terus dipasin ke lubangnya samping ini Begini Sama di sebelah sini ada lubang lagi Tinggal di tekan sedikit Nah itu udah Ada merah-merahnya nih HDS nya udah muncul disini Sudah terpasang dengan baik ya Terus ada lagi Nah ini set rodanya disini nih guys Unggulnya disini dia Untuk set rodanya dia Banana ya Jadi tengah lebih besar daripada pinggir Ini Ini set rodanya Dia fungsinya apa sih bang Kalau mau buat Banana tuh enaknya dimana sih Kalau banana tuh dia emang lebih enak buat manuver Tapi tenang aja Kalau misalnya Temen-temen pada suka pake flat Jadi lebih suka pake flat Itu nanti tinggal beli roda 4 aja Yang depan disamain sama tengah Nah ini maksimalnya nanti ada di 76mm Tapi untuk ukuran 40mm ke bawah Itu nanti pake roda maksimal 76mm Tapi untuk pas satu ke atas maksimalnya Roda 80mm Terus ini juga udah solid banget ya pokoknya ya Di frame nya udah pake full aluminium CNC Solid banget nih guys Frame nya juga udah mounting Jadi nanti kalau mau cari aksesoris nya Mudah banget deh pokoknya Terus untuk masang siliner nya Juga tinggal ini dibuka ya Batalnya dua-duanya dibuka Terus dimasukin aja Tinggal dipasin gini aja Nah ini tinggal masukin Nah udah masuk semua ya Gak tutup lagi deh Buckle-buckle nya Nah Nah terus untuk bagian buckle nya nih Ini buckle nya Dia udah pake parametric buckle Jadi pengunci nya ada pengunci nya disini Bukan model kayak anak-anak gitu yang model kereketan gitu Jadi emang dia fungsinya biar lebih kenceng Dia bakalnya ada di atas sama tengah Udah kenceng banget Tapi kalau mau lebih kenceng lagi nanti tinggal Si tali ini dipasang Dipasang itu nanti jadi kenceng banget guys Apalagi yang dibahas ya Kayaknya liner udah Boot udah Terus dibagian buckle udah Frame udah Bearing roda udah semua ya Ada yang kurang Harganya nih Ini gak terlalu mahal banget ya guys Cuma Rp1.350.000 Udah bisa dapet Batu roda yang kece banget nih Warnanya udah Wah pokoknya anak muda banget deh nih Terus untuk ukurannya Yang ready mulai dari Rp35.000 sampai Rp46.000 Kita ada semua Jadi stoknya juga lumayan banyak Monggo yang butuh Sepatu roda untuk memula Tapi ini bagus Ini bisa jadi salah satu alternatif nih Nanti linknya Link pembeliannya kita taruh di bawah Dan subscribe sisi nih ya Di bawah sini nih Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Joins Jogja Biar gak ketinggalan info Barang-barang terbaru Dari kita Sekian Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh